Oke ya, setelah kemarin kita belajar tentang sel, organel-organel sel, fungsi-fungsi dari masing-masing organel, nah sekarang kita belajar tentang transport pada membran. Transport, transportasi, artinya ada sesuatu yang masuk dan keluar di dalam sel tersebut. Nah karena fungsi membran sel itu sebagai gerbang, gerbang antara dunia luar dengan isi di dalam sel, maka terjadilah transport pada membran, jadi kita khusus pada membran sel. Oke, untuk apa sel memasukkan sesuatu? Untuk, bisa untuk makanan sel, sel juga butuh makanan dari luar, bisa untuk pertukaran zat-zat yang diperlukan oleh sel. Nah, indikator hari ini, yang pertama kalian harus mampu mengidentifikasi jenis-jenis transport pada sel. Dan yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi perbedaan transport aktif dan transport pasif. Nah, kalau dilihat secara sekilas, ini adalah membran sel. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, membran sel itu tersusun atas molekul yang namanya fosfolipid belayer. Tersusun atas dua molekul fosfat, yang ini yang kepala dan yang ekor. Ekornya lemak, bersifat hidrofobik, dan kepalanya fosfat, bersifat hidrofilik. Nah, ini adalah bagian luar sel. Bagian luar sel. Sedangkan ini bagian dalam sel. Nah, yang berwarna hijau-hijau ini adalah zat-zat yang akan ditranspor ke dalam, ataupun yang akan ditranspor ke luar. Nah, bagaimana caranya? Ada dua jenis transport. Yang pertama aktif, dan yang kedua pasif. Beda di mana? Oke, kita next. Nah, jadi di sini ada empat jenis transport pada membran. Dua untuk transport zat, dan dua lagi untuk transport bahan-bahan yang lebih besar. Yang pertama itu ada transport pasif. Contohnya ada difusi, ada difusi terfasilitasi dan osmosis. Pasif, pasif di sini artinya dia transport yang tidak membutuhkan energi untuk dilakukan. Jadi, dia tidak butuh energi. Kenapa tidak butuh energi? Karena dia melawan searah dengan gradien konsentrasi. Kalian bayangkan, kalian naik sepeda dari atas gunung ke bawah gunung. Apakah kalian perlu mendayung sepedanya? Kan enggak. Nah, jadi itu contoh dari transport pasif. Dia tidak memerlukan energi karena dia menuruni gradien konsentrasi. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, yang kedua transport aktif. Transport aktif ini kebalikan dari transport pasif. Kalau transport pasif tidak butuh energi, transport aktif butuh energi. Karena dia menaiki gradien konsentrasi. Dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Dari bawah, dari tempat yang terendah ke tempat yang tinggi. Kalau mau naik sepeda kan harus di daerah. Yang ketiga dan keempat, endositosis dan eksositosis. Endositosis ini adalah pemasukan bahan-bahan seperti, contohnya kalau ini bakteri ya, bakteri di endositosis, dimakan. Jadi, pemasukan bahan-bahan dari luar sel ke dalam sel. Oleh sel itu sendiri. Dan eksositosis kebalikannya. Jadi, endositosis dan eksositosis ini satu paket. Jadi, setelah dimakan, dicerna dia akan dikeluarkan oleh sel. Endositosis dan eksositosis ini biasanya terjadi pada sel-sel, sel darah putih yang memakan bakteri. Oke, jadi kita paksikan dulu, jadi transport pada membran. Jadi, membran itu, sel itu butuh makanan. Butuh zat-zat yang berasal dari luar, yang tidak bisa dia dapatkan di dalam sel. Sehingga terjadilah transportasi. Bahan-bahan yang dari luar sel itu akan masuk ke dalam sel. Bahan-bahan dari dalam bisa dikeluarkan ke luar. Oke, nah sekarang kita ke transport pasifnya dulu. Jadi, transport pasif itu ada tiga jenisnya ya. Yang pertama difusi. Yang kedua difusi terfasilitasi. Dan yang ketiga osmosis. Yang pertama kita akan masuk ke difusi dulu. Nah, difusi. Jadi, sebelum kita bahas tentang difusi, kita pastikan dulu, kita paham tentang apa itu zat terlarut dan zat pelarut. Nah, zat pelarut itu adalah zat yang melarutkan zat terlarut. Contohnya, kalau pada biologi, zat pelarut yang universal itu adalah air. Jadi, air itu adalah zat pelarut. Zat terlarut adalah zat yang dilarutkan oleh zat pelarut. Contohnya kalau misalkan gula atau garam. Nah, itu termasuk zat terlarut. Nah, jadi difusi ini adalah pergerakan acak molekul. Pergerakan acak molekul dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke tempat dengan konsentrasi yang lebih rendah sampai tercipta keseimbangan. Nah, kalau di sini dicontohkan, digambarkan, ini ada molekul warna. Molekul warnanya diteteskan ke dalam air. Nah, saat pertama kali diteteskan, molekul warna itu hanya terdapat di bagian yang tempat dia diteteskan saja. Nah, lama-kelamaan, tempat yang diteteskan ini berarti konsentrasi zat terlarutnya. Nah, dalam hal ini zat terlarutnya ke warna tadi. Z pelarutnya adalah air. Warna tadi akan menyebar. Menyebar ke tempat yang konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah. Sampai tercipta keseimbangan. Oke. Nah, jadi itu dia. Jadi, saat difusi yang berpindah atau yang bergerak itu adalah zat terlarut. Bukan pelarut. Yang terlarutnya. Jadi, misalkan kalian masukkan gula di dalam air, berarti zat terlarutnya adalah gula. Z pelarutnya adalah air. Berarti yang bergerak tadi adalah molekul gulanya. Molekul gulanya. Nah, biasanya difusi ini bisa dipercepat. Contoh dengan cara pergerakan molekul. Nah, kalau setelah kita teteskan warna tadi, kita aduk, itu prosesnya akan lebih cepat daripada kita biarkan saja. Ya, pergerakan molekul. Yang kedua, suhu. Apabila ini tadi airnya panas dengan air dingin, yang lebih cepat proses difusinya adalah air panas. Dan yang ketiga adalah banyaknya airnya. Kalau makin banyak airnya, makin lama juga proses difusinya. Jadi, ini difusi sederhana. Nah, terus yang kedua ada difusi terfasilitasi. Ya, difusi terfasilitasi. Nah, ini yang terjadi di dalam sel. Kalau tadi terjadi di apa ya, di mana saja bisa. Ini keadaan sehari-hari, kalau kita mau buat teh manis kan itu juga pakai konsep difusi. Teh air dan gulanya. Kalau di sini difusi terfasilitasi. Jadi, difusi itu juga bisa lewat membran. Difusi terfasilitasi. Terfasilitasi maksudnya dia difasilitasi oleh siapa? Oleh protein-protein yang ada di membran sel. Jadi, kalau kalian bahas kemarin, di membran sel itu ada jenis protein. Ada protein integral, ada protein perifer. Protein perifer itu protein yang ada di permukaan membran sel. Sedangkan protein integral itu protein yang ada di menembus dinding sel. Jadi, dia menonjol di kedua sisi dinding sel. Nah, inilah yang namanya protein integral. Nah, protein integral ini juga berfungsi sebagai tempat saluran. Saluran untuk zat-zat bisa masuk dan keluar di dalam sel. Nah, contoh difusi terfasilitasi ini apa? Contohnya adalah air. Air yang masuk ke dalam sel dan keluar sel. Jadi, di dalam membran sel itu ada protein yang namanya aquaporin. Aqua itu air, porin itu pori. Pori air. Jadi, sudah jelas fungsi aquaporin untuk apa? Dari namanya saja ada ketahuan ya fungsinya. Aqua porin, pori air. Artinya, dia adalah tempat masuk dan keluarnya air di membran sel. Kenapa kok nggak bisa lewat langsung dari sini? Ingat, ini lemak. Lemak itu hidrofobik. Dia takut air. Jadi, air nggak bisa masuk. Jadi, air butuh saluran khusus yang namanya aquaporin. Jadi, untuk bisa masuk dan keluar dalam membran sel, membran dalam sel, air melewati si aquaporin tadi. Nah, ini konsentrasi airnya banyak. Ini konsentrasi airnya sedikit. Jadi, di luar sel konsentrasi airnya banyak. Di dalam sel konsentrasi airnya sedikit. Jadi, airnya tadi akan bergerak ke mana? Bergerak ke dalam. Jadi, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Bergerak ke dalam. Sama, itu difusi. Difusi terfasilitasi. Oke? Nggak cuma air. Bisa juga kayak glukosa. Ini contohnya glukosa. Glukosa juga bisa. Servasilitasi. Oke. Yang ketiga itu ada osmosis. Sebelum ini, sebelum kita ke osmosis, kita lihat dulu video tentang difusi. Jadi, biar lebih gampang perhatikannya. Oke. Kelihatan semuanya. Ini ada molekul air. Molekul airnya bergerak bebas. Nah. Selanjutnya. Dimasukkanlah gula. Ini molekul gula. Ini molekul gula. Ini molekul air. Terus dimasukkan ke dalam si air tadi. Nah. Sudah dimasukkan. Nah. Daerah ini. Ini adalah daerah dengan konsentrasi Z terlarut yang tinggi. Sedangkan daerah luarnya yang tidak ada molekul gulanya, ini daerah dengan konsentrasi rendah. Apa yang akan terjadi? Molekul gula ini akan bergerak secara acak, menyebar ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah. Bergerak sampai kapan? Sampai mencapai kesetimbangan atau keseimbangan. Sampai semua area ini penuh dengan molekul gula, maka difusinya akan tersentih. Oke. Ini contoh dari difusi. Oke. Lanjut kita ke osmosis. Nah, osmosis. Nah, kalau tadi, kalau pada difusi, itu yang bergerak adalah Z terlarut. Nah, kalau osmosis yang bergerak ini adalah airnya. Z pelarut. Pelarut. Jadi, saat kita belajar tentang osmosis, kita pastikan dulu, kita paham sebelumnya ya, kita paham apa itu isotonik, ada tiga, tiga, tiga apa, isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Nah, kalau di sini kita lihat dulu. Ini ada glass cracker, dengan air, dengan air yang diberi sekat. Sekatnya ini adalah membran semipermeable. Apa itu membran semipermeable? Membran semipermeable adalah membran yang hanya bisa dilalui oleh materi atau zat-zat tertentu. Kan membran ada tiga tuh, ada permeable, impermeable, semipermeable. Kalau permeable dapat dilalui oleh semua zat, impermeable tidak dapat dilalui oleh zat apapun, semipermeable dapat dilalui oleh zat-zat tertentu. Contohnya membran sel. Jadi membran sel, sifatnya semipermeable. Atau permeable selektif. Nah, di sini ada dua larutan yang disekat tadi ya. Anggaplah yang ini A, yang ini B. Nah, di bagian A, larutannya memiliki jumlah molekul terlarut yang sedikit. Sedangkan di sini molekul terlarutnya banyak. Kalau terlarutnya sedikit, berarti pelarutnya lebih banyak. Kalau terlarutnya banyak, berarti airnya sedikit. Gampangnya gini, yang A ini lebih encer daripada yang B. Bayangkan kalau kalian buat teh manis, satu gelas, ada dua gelas nih. Satu gelas, kalian masukkan satu sendok teh, satu sendok makan gula. Satu sendok saja gulanya. Nah, gelas yang kedua, yang B, kalian masukkan 10 sendok makan gula. Mana gelas yang, mana air yang lebih kental? Yang B. Karena zat terlarutnya lebih banyak. Nah, itu lebih kental. Ini lebih encer. Nah, larutan A yang ini, sifatnya lebih hipotonis terhadap yang B. Yang B, sifatnya hipertonis. Hipotonik. Lebih gampangnya, hipotonik itu adalah keadaan di mana suatu terlarut memiliki lebih banyak zat pelarut. Airnya lebih banyak kalau hipotonik. Airnya lebih banyak. Jadi, larutan-larutan yang hipotonik, itu airnya banyak. lebih encer. Lebih gampangnya gitu. Kalau hipotonik, larutannya lebih kental. Karena dia memiliki zat terlarut yang banyak dan zat pelarut yang sedikit. Nah, saat kedua cairan ini disatukan, maka air, air yang ada di A, itu akan berpindah ke yang B. Kenapa? Air di sini banyak, di A. Sedangkan air di B sedikit. Jadi, airnya akan bergerak dari A ke B. Sehingga kalau ini dibiarkan, ini dibiarkan saja, maka kadar air di A akan menurun, sedangkan kadar air di B akan meninggi. Ini lebih, biar lebih jelasnya kita lihat videonya. Oke, nah ini sama kayak tadi, cuma dia dikasih si penyekatnya tadi. Nah, lihat di sini. Ini ada dua molekul ya. Dua air, dua larutan. Ya. Nah, tadi kan sudah dibilang, kenapa enggak zat terlarutnya yang berpindah? Kenapa harus airnya? Ingat, ini membran semi permeable. Enggak semua zat bisa melewati si membran tadi. Nah, kalau air, dia bisa lewat. Ini kelihatan kan lewat airnya. Jadi, bebas lewat antara A ke B. Nah, misalkan lah, ini A, ini B. Yang B ditambangkan urea. Urea ini adalah sebagai zat terlarut. Nah, urea yang sudah dimasukkan ke dalam bagian B, ini akan diberi kata dengan si air. Karena dia zat terlarut. Sehingga molekul air bebas, molekul air bebas di bagian B, ini akan lebih sedikit daripada bagian A. Kenapa lebih sedikit? Anggaplah di sini ada 10 molekul air. Yang di A, 10 molekul air. Yang di B, 10 molekul air. Sama. Nah, saat dimasukkan urea, tiga. Urea tadi berikatan dengan molekul air. Kan dia kan zat terlarut. Dilarutkan oleh zat terlarut. Tiga. Berarti berkuranglah molekul air. Tadi sebanyak tiga. Jadi di sini tinggal 7 molekul air, di sini tinggal 10 molekul air. Sama, enggak ada masalah. Jadi artinya, air, karena di sini berkurang airnya, molekul air yang di A, itu akan berpindah ke bagian yang B. Berpindah dia. Kenapa bisa pindah? Karena di sini banyak air, di sini sedikit airnya. Oke. Nah, saat berpindah, karena total air, total air di bagian B menjadi lebih banyak, sehingga air yang di daerah B itu akan lebih tinggi. Nah, itu tadi hipertonik dan hipotonik. Nah, kalau kedua bagiannya sama, ini namanya isotonik. Kalau kalian pernah dengar, minuman isotonik, pokariswet, atau banyak lah itu ya, minuman isotonik. Apa maksudnya minuman isotonik? Artinya, cairan yang ada di dalam minuman isotonik tadi, pokariswet tadi, komposisinya sama dengan cairan yang ada di dalam tubuh. Itu maksudnya cairan isotonik. Kalau lebih tinggi, itu namanya hipertonik. Kalau lebih rendah, namanya hipotonik. Jadi yang banyak zat terlarutnya. Hiper, hyper, tinggi, tonik, zat terlarut. Jadi banyak zat terlarutnya, hypertonik. Kalau zat terlarutnya banyak, berarti airnya sedikit, lebih kental. Hipotonik, hapul, hipo rendah. Tonik zat terlarutnya rendah, atau sedikit. Kalau zat terlarutnya sedikit, berarti airnya banyak. Artinya, larutan tadi, encer. sebenarnya osmosis ini juga bisa kita temui pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau kalian, ini tadi ya. Oke. Contohnya pada sel darah merah, kalau pada tul hewan, kalau pada tumbuhan, contohnya pada tanaman yang ini adalah sel darah merah. Sel darah merah. Sel darah merah, ini contoh kasus ya. Sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipertonik. Larutan hipertonik artinya larutan yang punya zat terlarut yang banyak. ini zat terlarutnya banyak. Ya kan? Nah, apa yang terjadi pada sel darah merah kalau dia diletakkan di larutan yang hipertonik? Nah, karena zat terlarutnya banyak, berarti airnya sedikit, air dari sel darah merah ini lebih banyak daripada air di luar sel. sehingga air di sel darah merah ini akan ke keluar. Nah, keluar, airnya keluar, sel darah merahnya kekurangan air, dia akan mengkisut. Ini namanya krenasi. Ya, krenasi. Nah, kebalikannya, kalau sel darah merah diletakkan ke sel larutan yang hipotonik, larutan yang hipotonik, air di luar itu lebih banyak daripada air di dalam sel darah merah. Artinya, air yang dari luar ini akan masuk ke dalam sel darah merah. Kalau masuk terus-masuk terus, sel darah merahnya akan pecah. Ini yang dinamakan lisis. Lisis. Karena ini sel darah merah, makanya namanya hemolysis. Pecah sel darah merahnya. Nah, itu kalau pada sel hewan. Nah, kalau pada sel tumbuhan, agak beda kasusnya, karena dia punya dinding sel. Kalau kalian pernah, kalau kalian punya tanaman di rumah, nggak kalian siram satu harian, dia akan layu. Nah, saat kalian siram, dia akan kembali segar. Itu adalah contoh osmosis dan osmosis pada sel tumbuhan. Nah, di sini, sel tumbuhan diletakkan pada larutan hipertonik. Kalau tadi pada sel darah merah, sel darah merahnya akan mengkisut, lisis. Eh, krenasi, sorry. Krenasi. Nah, kalau pada sel tumbuhan, akan ini hipertonik ya, berarti air yang ada di dalam sel, itu akan keluar. Nah, air dalam sel akan keluar. Sehingga membran sel, ya, membran sel, ini akan terlepas dari dinding sel. Terlepas dari dinding sel. Ini namanya plasmolysis. Plasmolysis. Plasmolysis, ya. Jadi nanti saat dia sudah kembali ke bentuk semula, bentuk awal, bentuk yang kayak tadi, sebelum dia plasmolysis, itu namanya de-plasmolysis. Selanjutnya, sel tumbuhan diletakkan ke larutan hipotonik. Larutan yang banyak airnya. Jadi, air dari luar sel masuk ke dalam sel. Nah, kalau pada sel hewan, kasusnya, dia akan pecah. tapi kalau pada sel tumbuhan, dia enggak pecah. Kenapa? Karena dia punya dinding sel. Enggak pecah. Jadi, keadaan ini namanya turgor, turgit, kaku. Jadi, sel tumbuhan yang diletakkan ke larutan hipotonik itu akan turgit atau kaku. Beda, dia enggak pecah. Beda sama si sel hewan. Kalau sel hewan tadi pecah, kalau sel tumbuhan, dia tidak pecah. Karena punya dinding sel. Oke, itu osmosis. Jadi, bedanya di situ. Jadi, osmosis dan dipusi itu sama-sama transport pasif. Jadi, tidak membutuhkan energi untuk dilakukan. Karena dia menuruni gradient konsentrasi. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Bedanya di sini, kalau osmosis yang bergerak adalah zat pelarutnya, airnya. Sedangkan di difusi yang berpindah itu bisa gas, difusi gas, contohnya itu pada CO2 dan oksigen di alveolus bisa zat terlarut yang lain. Contoh glukosa, urea, ataupun garam, NACL. Oke, difusi terfasilitasi tadi sama saja kayak difusi biasa, cuman dia difasilitasi oleh protein-protein tertentu. Untuk transport aktif dan endocytosis, eksocytosis akan kita sambung besok. Besok kita masuk lagi biologi. Kita akan bahas tentang transport aktif dan endocytosis, eksocytosis. Hari ini cukup di sini. Materinya, kalau ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan diskusi diskologi atau bisa lihat video yang telah Pak kirimkan di link yang sudah Bapak input diskologi. Terima kasih, Bapak Eri. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.